BE MY WORLD Tentu kita semakin di depan Disini kita punya burung yang paling langkar Wow, burung paling langkar? Burung makau Di angry bird namanya rio Yang rio ya? Itu ada yang merah juga ya? Itu lebih bervariasi Itu putih? Setelah disini kita bisa interaksi dengan burung di Gwyby Corner Gwyby Corner Nah disini tempatnya Gwyby Corner Gwyby Corner ini bisa interaksi dengan burung Oh bisa interaksi Jadi bisa langsung Bagus ya? Kita cuman pegang Ayo Tidak Oh Mi Masa asur ke diri Oh Mi Ini gak seimbang Ini gak sapa-ngapain kan? Ini liputan yang satu ini Berhasil liat ekspresi kita Wah seneng kok Tapi abis satu Aduh dia gerak Tuh, tuh, tuh Kami uuuh kualang ini Keren banget disini tempatnya asik banget Sampai berhasil kita liat dulu liputan yang satu ini Seru banget Francis, masih inget gak sama tokoh Vicky Prasetyo? Sosok yang satu ini terkenal dengan kosa katanya yang rada-rada nyentrik Nah, ketika Vicky Prasetyo yang seorang Indonesia Seenaknya mengobrak abrik bahasa dan bercas ciscuso ke Inggris-inggrisan Orang asing justru lagi giat-giatnya nih mempelajari bahasa Indonesia Di tempat ini sejumlah orang mancanegara sedang belajar berbicara bahasa Indonesia Sekolah bahasa ini Berlokasi di Jalan Sanggingan Desa Ubud, Gianyar, Bali Yayasan khusus mengajarkan bahasa Indonesia bagi orang asing ini Udah berdiri 3 tahun yang lalu, Francis Pendirinya Ini nih, Stephen the Millionaire Seorang berkebangsaan Kanada Bersama istrinya Yoshida Chandra Wanita cantik Berdara of Padang Nama yayasannya aja menarik banget, Francis Yayasan cinta bahasa Karena kami mau setiap murid yang belajar disini untuk cinta bahasa Indonesia dulu Nanti mereka bisa menjadi fluent Tapi ya mereka mulai dengan ini Motivasinya sih awalnya Pas saat saya pergi ke Ubud Saya punya sebuah ekspetasi bahwa Di Bali itu karena banyak orang asing Akan ada komunitas yang terintegrasi Dimana Orang asing Punya teman-teman orang Indonesia Sudah lancar bahasa Indonesia Ternyata Belum sampai disitu Jadi ketika saya Punya teman-teman orang asing saya tanya Udah bisa bahasa Indonesia belum? Oh belum Kok gak belajar? Ya soalnya disini gak ada Sekolah bahasa Indonesia Kalau saya mau belajar Saya belajar sama staff saya Tapi Mereka jadi belajar kata-kata baru tapi tidak bisa membuat kalimat seperti itu Jadi dari situ kami Oh mungkin mereka perlu Adanya sebuah Lembaga yang memberikan mereka pelatihan bahasa Indonesia Yang bener-bener membuat mereka Percaya diri untuk keluar dan berbicara dalam bahasa Indonesia Kira-kira Kenapa ya Mereka semangat banget pengen belajar bahasa Indonesia? Well Untuk orang asing Itu penting sekali untuk belajar bahasa Indonesia Itu sebenarnya langkah pertama Untuk menjadi terintegrasi Di masyarakat ini Misalnya kalau Mau tinggal disini untuk beberapa minggu sebagai turist Mungkin tidak perlu belajar bahasa Indonesia Tapi kalau mau tinggal lebih dari satu bulan disini Sampai enam bulan atau satu tahun atau sepuluh tahun Harus bisa bahasa Indonesia secara komunikatif Ratusan orang asing saat ini sudah fasi berbahasa Indonesia Berkat belajar di cinta bahasa ini Brunsis Menarik Karena ternyata Orang asing ini Begitu mencintai bahasa dan budaya kita Karakter yang lebih sopan terhadap orang Indonesia Yang lebih mengerti budaya ini Dan karakter rakyat Indonesia Biar mereka bisa lebih mengerti Apa yang akan terjadi dalam hidup mereka disini Belajar di cinta bahasa Para siswa bisa memilih kelas kelompok Ataupun privat Nah, mereka juga dibedain nih Atas kemampuan mereka Brunsis Bagi pemula Siswa kudu belajar sekitar 40 jam Baru deh bisa ngelarin satu level beginner Tahapan dasarnya Biasalah ada kelas pemula Itu bener-bener dari nol Mereka belajar alfabet Salam Pengucapan Itu Biasanya paketnya 40 jam Jadi memang survival guide Kalau kita bisa bilang Untuk belajar secara privat Orang asing ini Kudu ngerogoh kocak yang lumayan juga sih Brunsis Sekitar 200 Sampai 250 ribu per jam Persiswa Tapi Demi lancar berbahasa Indonesia Kenapa enggak? Selain semangat belajar yang tinggi banget Metode yang dipakai sama para pengajarnya Juga jadi faktor penentu dong pastinya Yang pertama diajarin ke mereka Itu sebenarnya Bahasa komunikasi Bahasa yang komunikatif Jadi bahasa yang bener-bener akan mereka pakai Dalam berinteraksi dengan orang-orang Indonesia Tapi itu Tidak hanya bahasanya Tapi juga unsur budayanya Brunsis Eko belajar bahasa Inggris dari kecil dulu noh Kagak pinter-pinter sampai sekarang Sama Mereka belajar bahasa Indonesia Juga pastinya ada tantangan tersendiri Walaupun Ada juga yang bilang Belajar bahasa ternyata gampang Wah 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 Tidak Tidak mudah Tetapi Ya baik Tidak Tidak sulit sekali Menarik dan Hadus Belajar Kedas Tetapi Tidak Impossible Yang paling sulit itu sebenarnya Menyadarkan murid bahwa Bahasa Indonesia dan bahasa ibu mereka itu Punya logika yang berbeda Wah Brunsis Kita gak boleh ketinggalan dong Kalau orang asing aja segitu semangatnya pelajarin bahasa Indonesia Kita pun harus lebih mencintai lagi bahasa kita Brunsis Setuju? Setuju? Saya cinta bahasa Indonesia Mari belajar bahasa Indonesia Nonton terus, be my world Nonton terus, be my world Bersama Iman 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 Amuri Iman 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 Terima kasih.